Prilly Latukon Sina pamer adegan ranjang komentar pria ini disorot Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Aktris Prilly Latukon Sina tengah jadi sorotan setelah beradegan intim dengan Reza Radian Di film My Lecturer My Husband 2 Prilly membagikan cuplikan video dan foto adegan intimnya itu melalui akunnya di Instagram Baru-baru ini Salah satu potret yang diunggah memperlihatkan adegan Prilly mengangkat satu kakinya Dan meletakkan di bahu Reza Radian Pada unggahan lain Prilly dan Reza tampak berada di ranjang Keduanya tampak bertelanjang dada dan sebagian tubuhnya ditutupi selimut Siapin mental tulis Prilly Latukon Sina sebagai keterangan dikutip pada unggahannya Unggahan itu pun menuai beragam komentar dari pengikutnya di Instagram Tak sedikit warganet yang penasaran dengan adegan ranjang peran utama dalam film tersebut Sutradara Montitiwa yang menggerap seris yang tayang di WTV itu pun ikut berkomentar Dia berkelakar menyebut pesohor kelahiran 15 Oktober 1996 itu sebagai bom seks baru Telah lahir bom seks baru perfilman nasional tulis Montitiwa Terima kasih telah menonton! 8 Pohon Duit Prilly Latukon Sina Hingga Bisa Beli Persi Kota Tangerang Aktris Prilly Latukon Sina tengah menjadi sorotan Meski usianya masih sangat muda Ia mampu membeli klub persi kota Tangerang yang tengah berjuang di Liga 3 Pembelian langsung ia umumkan melalui Instagram Perempuan juga bisa akhirnya bisa resmi mengumumkan kalau sekarang aku bergabung di Persi Kota Tangerang sebagai pemilik Tulis Prilly di Instagram pribadinya Langkah Prilly membeli klub bola yang dijuluki bayi ajaib di usia muda itu dibanjiri pujian publik Tak ayal dirinya pun mendapat julukan Sultan karena langkah itu Lalu dari mana saja pohon duit dan bisa sumber kekayaan Prilly Sampai bisa membeli sebuah klub bola Mengutip berbagai sumber ada beberapa Berikut rinciannya Yang pertama artis Publik selama ini lebih mengenal Prilly sebagai artis Ia pertama kali dikenal sebagai artis sinetron Seiring berjalannya waktu karirnya pun bertumbuh hingga ia menjadi pemeran utama dalam film Danur Cabayan tersebut membuktikan kesuksesan Prilly di dunia perfilman Tanah Air Karir akting Prilly juga membuatnya dipercaya menjadi duta festival film FFI 2021 Dilansir dari berbagai sumber Prilly sempat mengungkap gaji pertananya hanya 500 ribu rupiah per episode Itu pun ia hanya syuting dua kali seminggu Saat ini ia hanya membocorkan Pernah dibayar sampai bisa membangun rumah senilai 20 miliar rupiah Yang kedua produser Tidak puas berkarir di depan layar Prilly juga terjun di dunia belakang layar sebagai produser Ia menjadi produser untuk dua film Salah satunya aku kira kau rumah Pilihan Prilly menjadi produser sebenarnya cukup beresiko Sebab saat ini dunia perfilman sedang rentan karena pandemi COVID-19 Meski demikian ia tidak mau setengah-setengah dalam menjalankan perannya Yang ketiga Bintang iklan Prilly terus bertumbuh menjadi artis yang memiliki basis penggemar yang luas Oleh karena itu tak aneh jika banyak produk menjadikan dirinya sebagai bintang iklan atau brand ambassador Terlebih jumlah followers Instagram Prilly mencapai 45,6 juta pengguna Kabarnya tarif endorse di Instagram Prilly bisa mencapai 100 juta rupiah Yang keempat penyanyi Tampaknya berbagai profesi di dunia entertainment hanya hampir dijajal oleh Prilly Ia juga mengembangkan sayapnya ke dunia tarif suara Beberapa waktu lalu Prilly berduet dengan Fidi Aldiano lewat lagu Tak Bisa Bersama Berkolaborasi dengan Andirianto dalam lagu Apalagi Bersama serta single Katakan Cinta Yang kelima Bisnis Di usia muda Prilly terus mengumpulkan pundi-pundi kekayaan terlepas dari dunia entertainment Ia juga menjajal bisnis Sejumlah bisnis sukses dibangun dirinya Prilly membuat bisnis clothing merek Rebel Princess Bisnis kuliner Nona Judas dan Bumbu Nona Produk pelangsing Slimily Perhiasan ILE Gold Official Dan batu alam The Upliverse yang memberi banyak manfaat Before After Mi Kolagen Drink dan Restoran Piknik Yuk Nona Manis berkonsep piknik Yang keenam penulis buku Prilly juga pernah menerbitkan dua buku Yang pertama 5 Detik dan Rasa Rindu Yang berisi kumpulan puisi buatannya Buku yang terbit pada 2017 itu terjual Lebih dari seribu eksempel Dalam beberapa jam Pada 2018 ia kembali menerbitkan novel bertajuk Fata Morgana Buku itu mengisahkan hubungan Fia dan Gana Yang kandas di tengah jalan akibat sama-sama keras Dan tidak mau mengalah Yang ketujuh Youtuber Prilly juga aktif di Youtube Ia memiliki subscribe sebanyak 3,14 juta Berbagai konten disuguhkan Prilly melalui kanal Youtube miliknya Mulai dari vlog sehari-hari Entertainment Hingga kecantikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!